Buya Yahya menjawab Masuk dalamnya adalah produk-produk Yahudi Kemudian uang hasil jualan rokok tersebut Dibunakan untuk membeli kitab, alat-alat tulis dan lain-lain Bagaimana hukuman jual rokok tersebut Buya Dan bagaimana dengan ilmu si penuntut ilmu Yang didapatkan dari kitab yang dibeli dengan uang hasil jualan rokok Terima kasih Buya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Anak disuruh menuntut ilmu Karena agar bisa mengamalkan ilmunya Tujuannya adalah untuk menghindarkan yang haram bahkan yang makruh sekalipun Termasuk diantaranya anak disuruh menuntut ilmu Adalah agar menjadi pejuang-pejuang Yang bisa memerangi segala bentuk Ketidakadilan Kekafiran Kemaksiatan Itu kan anak dikirim ke pondok Maka orang tua yang sadar akan maksud ini Hendaknya dia juga sadar dong Masa anak saya akan aku cetak untuk menjadi orang yang mengerangi sesuatu yang tidak baik Tapi aku biayai dengan sesuatu yang tidak baik Anak-aneh Ini aneh Maka orang tua sekarang yang perlu dibangun kesadaran Pada orang tua tersebut agar Dia sadar waktu mengirim anaknya ke sini itu untuk apa sih Yang misalnya saja Contoh ekstrim saja Seorang tua mengenjoklah anaknya Nak Kamu mondok yang benar nak ya Supaya kamu bisa jauh dari haram Jauh zina Nyuri dan sebagainya Rupanya biayanya yang digunakan adalah mencuri Dan berzina Ini aneh Orang tua tidak sadar Kalau memang dia sudah sadar akan tujuan seorang anak Akan dipilihkan dari harta yang bersih Yang paling bersih Kemudian juga untuk memerangi musuh-musuh Allah Sekala membeli produknya musuh Allah Kan membesarkan musuh Allah Ini sebenarnya keunikan Tapi kebanyakan di zaman sekarang belum sadar makna ini Kalau ada orang beli produk-produknya Orang yang memusuhi kita Ini sebenarnya tidak ada kesadaran Apa artinya sebuah perjuangan Makanya kadang-kadang ini kritik ke dalam Sebuah pondok pesantren misalnya Yang katanya akan dididik anaknya itu berjuang Di jalan Allah subhanallah Tapi semua produknya di dalamnya adalah bukan milik saudara kita Milik orang yang memusuhi Islam Ini kan aneh Maka kami serukan kepada siapapun Kalau membantu pondok Jangan pondok yang seperti itu Karena apa Dia sendiri tidak ingin membela saudaranya kok Belanja air saja Belanja air yang tidak miliknya saudara kita Bagaimana akan kita bantu dia Dia sendiri tidak ada punya kerinduan untuk membela saudaranya kok Bagaimana kita akan membela dia Kalau dia tidak cerdas Kita harus cerdas Saya punya bantuan uang hanya 100 juta Kepada siapa akan aku berikan Oh pesantren itu Nah pesantren gimana Pesantrennya tidak pernah peduli urusan seperti itu Uang dia beli air-airnya musuh Beli roti-rotinya musuh Bili minyak-minyaknya musuh Tidak pernah berpikir bahasanya Kalau aku belanja roti di bilik tetanggaku yang Muslim ini yang Yang tidak memusuhi Atau tidak muslim yang tidak memusuhi Maka aku membantu dia Nah kalau tidak ada kerinduan ke sana Bagaimana akan ditolong orang tersebut Makanya kami himbo kepada semuanya Kepekaan ini penting Kalau kita memang golongan orang kelas pelit Tidak bisa berderma dan bersedekah Paling tidak belanjalah di tempat saudara kita Karena itu sesungguhnya sedekah Sudah pelit jarang sedekah Atau bahkan yang jago sedekah sekalipun Tapi sedekahnya sambil kita membantu Ketempatnya orang-orang yang musuhi kita Semua produk yang diindikasi musuhi Islam Jangan dekat dengan mereka Harus begitu Karena apa? Diindikasi musuhi Islam kok Tetangga kita masih banyak yang punya kok Jadi sebenarnya dari sisi kesadaran ini Yang perlu dihadirkan Orang tuanya mungkin tidak sadar makna ini Tinggal perlu disadarkan Disadarkan, diingatkan Pelan-pelan kirim surat yang halus Yang indah Karena riski dari Allah Tidak akan berkurang Semestinya ia tidak akan Diberikir kepada anaknya Hal-hal yang kurang baik semacam itu Cuma tidak semua orang tua Itu mempunyai pemahaman yang sama Ada suatu ketika Ada orang memondokkan anaknya Lalu dia menitipkan uang Di tempat yang ada ribanya Jadi uang ribanya Yang digunakan untuk ngirimi Ke pondok Ini karena dia tidak mengerti kebodohannya Ya ujungnya tidak sampai Anaknya tidak sukses Karena diberi makanan yang haram kok Jadi kami himboh kepada orang tua Untuk anak-anakmu Beri makanan yang bersih 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 Karena menuntut ilmu itu berat Agar menjadi Buaris Rasulullah Jangan sampai mendapatkan ilmu Gara-gara makanannya Bukan makanan yang bersih Dan halal Dan berkah Sehingga dia punya ilmu Malah menjadi musuhnya Rasulullah Ulama-ulama Ulama-ulama su' Munafiq Punya ilmu Tapi mila islam Seperti itu Jadi sebagai seorang anak Punya tugas mengingatkan Tapi tidak boleh langsung keras Kenapa? Mungkin abah ibunya Juga orang yang baru hijrah Perlahan dong Jangan lupa Abah Haram Saya baru sebulan Sudah mengingatkan Mama jangan produk Begituan dong Sudah mengingatkan Karena ibunya insaf Iya nak Iya nak Mama kalau ngirim Jangan begini ya Ini produk ini Tidak boleh Ini musuhi islam Langsung mengingatkan saya Ibunya bangga Senang Anak saya sudah punya hira Saya selamanya Tidak pernah kepikiran Eh anak saya Baru mondok dua minggu Sudah tahu begini Nah ini Jadi perlunya Kita itu adalah Membangun kesadaran Sehingga kami sampaikan Misalnya Kita perlu mengangkat Segala yang ada urusannya Dengan islam Bukan berarti kita Mengajar di permusuhan Dengan orang kafir Oh enggak Orang kafir yang tidak Mengganggu kita Enggak boleh kita ganggu Tetangga kita yang kafir Kalau lapar Kita wajib kasih makan kok Tapi segala Kelompok yang diindikasi Musuh islam Membuat merongrong islam Hati-hati Jangan bantu mereka Sebuah masjid Atau musola Pesantren Kita kan menyuruh kepada Hijrah kepada syariat islam Lah kok rekeningnya Bukan syariat Itu bagaimana dia itu Kok sudah ada rekening Syariah yang banyak Kok ada podok pesantren Menyeru dakwah Maka kami seru pada Jangan bantu Ke tempat tersebut Karena dia sendiri Enggak peduli dengan syariat Cari tempat lain Mengharta Anda terbatas kok Jangan membantu Di tempat orang Yang kurang peduli Kepada syariat Apalagi jelas Gamblang begitu Dan ada pilihannya Kecuali dulu Belum ada Rekening Kecuali Konvensional misalnya Sekarang sudah ada syariat Sudah ada syariat Bagaimana Masjid Al-Bahja Dibangun dengan Rekening yang tidak syariah Kan aneh Katanya Mengajak orang Dekat kepada syariah Kenapa tidak kita dukung Yang ada urusan dengan syariah Saya ingin Jangan bantu dia Terus Bantu yang jelas-jelas Dengan syariah Kenapa Karena bantuan kita terbatas Paling tidak ingatkan Saya akan bantu Tolong dirubah Begitu Karena tidak semua orang Punya kepekaan sama Sebetulnya mereka Bukan niat untuk Mengebesarkan Konvensional Atau yang ada ribanya Bukan Cuma karena Belum ada kepekaan Sehingga kita ingatkan Saya tidak akan bantu anda Kenapa Anda belum mendukung syariah Gak bisa Anda masih seenaknya sendiri Pakai seperti itu Coba keuntungannya Kemana nanti Tapi kalau ke syariah Kepada Islam Dan seterusnya Seperti itulah Jadi yang perlu kita bangun Adalah kesadaran Dan membangun kesadaran Perlu dengan kelembutan Dan sering disampaikan Dan paling tidak Mulailah dari diri anda sendiri Sebagai seorang anak sadar Ingatkan orang tua Terus mengingatkan Dan mengingatkan Itu termasuk jihad Yang tidak boleh adalah Cuek Yang penting dapat duit Itu anak yang susah Dapat ilmu Mungkin orang tuanya seperti itu Tapi seorang anak Terus merasa gelisah Dan selalu mengingatkan Orang tuanya Barakah bagi sang anak Karena sang anak Ternyata rindu Untuk menyelamatkan orang tuanya Wallahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton!